Manusia Jahanam Jilid 11. Teng Xiaobun dan si nenek tua Lian Hoa Sian Lie telah saling kejar-mengejar sampai di kaki gunung, gerakan mereka begitu cepat dan gesit sekali. Mereka telah berada di kaki gunung sebelah barat, di tempat mana terdapat batu-batu gunung yang bertonjolan. Lian Hoa Sian Lie jadi agak sulit melakukan pengejarannya. Karena di malam huta itu, dengan adanya batu-batu gunung yang bertonjolan, dia harus hati-hati, sebab bisa saja Teng Xiaobun bersembunyi di balik salah satu batu-batu gunung itu untuk menghindarkan diri. Mereka Lian Hoa Sian Lie telah dipentang lebar-lebar, dia mengawasi dengan sorot yang bengis dan kejam, karena di hati nenek tua Lian Hoa Sian Lie ini sudah memutuskan, biar bagaimana dia harus dapat mengejarnya Teng Xiaobun, agar segera dia bisa menghabiskan jiwanya. Dan memang sebenarnya Lian Hoa Sian Lie telah menerima perintah dari Ban Hang Liu bahwa dia harus berusaha membujuk Teng Xiaobun, agar mau bekerja di bawah perintah Ban Hang Liu. Kalau sampai Teng Xiaobun menolaknya penawaran itu, Lian Hoa Sian Lie menerima perintah untuk menghabiskan jiwa orang si Teng ini. Itulah sebabnya, biarpun mati-matian, dia harus mengejarnya jangan sampai Teng Xiaobun berhasil meloloskan dirinya. Keadaan di sekitar tempat kaki gunung sebelah barat ini gelap gulita. Hanya bintang-bintang yang gemerlapan di atas langit, selain itu, tidak ada cahaya lainnya, rembulan termakan oleh gumpalan awan. Met Lian Hoa Sian Lie memang agak kabur, dengan sendirinya sulit bagi dia untuk melakukan pengejaran terkadap Teng Xiaobun. Tetapi untuk membiarkan Teng Xiaobun meloloskan diri, hal ini membuat hati si nenek jadi penasaran, maka dari itu dia telah melakukan pengejaran terus. Tetapi di tempat ini Lian Hoa Sian Lie telah kehilangan jejak dari orang buruannya karena dia telah tidak melihat lagi Teng Xiaobun. Dengan penasaran dan agak bingung dia telah melompat ke atas sebuah batu yang agak menonjol keluar. Dia telah memperhatikannya baik-baik sekitar tempat itu, dan melihatnya, betapa keadaan di sekitar tempat tersebut sunyi serta gelap. Sedang si nenek kebingungan, tiba-tiba dia merasakan ada angin serangan di belakangnya. Nenek tua ini jadi terkejut, dia cepat-cepat mengelak ke samping. Di saat itulah, sebutir batu telah menyerempet lewat di sampingnya. Dengan mengeluarkan seruan yang nyaring, si nenek telah menyentil batu itu, sehingga terpental, lalu dengan cepat dia telah mencelat juga ke arah asalnya batu itu menyambar. Ketika tubuhnya tengah melayang di tengah udara, Lian Hoa Sian Lie telah bersiap-siap, dia penuh kewaspadaan. Tetapi tidak ada serangan lainnya. Waktu tubuh si nenek tua Lian Hoa Sian Lie ini telah hinggap di tempat dari arah mana tadi menyambarnya batu itu, dan melihat sesosok tubuh tengah duduk tenang-tenang menyender di batu gunung. HMM, sekarang kau tidak bisa kabur dari tanganku, tua bangka bentak Lian Hoa Sian Lie yang menduga bahwa orang itu adalah Teng Xiaobun. Namun baru saja nenek tua Lian Hoa Sian Lie membentak begitu, dia telah mengenali bahwa orang yang sedang duduk itu bukan Teng Xiaobun. Ternyata orang itu hanyalah seorang pengemis tua, berjenggot panjang dan tengah tidur. Sepasang alis Lian Hoa Sian Lie jadi mengkerut dalam-dalam. Hei, apakah engkau yang telah melemparkan batu kepada ku bentak Lian Hoa Sian Lie dengan sikap yang angkuh? Tetapi pengemis itu tetap tertidur nyenyak tak menyahuti. Lian Hoa Sian Lie jadi mendongkol bukan main melihat sikap pengemis tersebut. Hei bentaknya dengan suara yang nyaring bukan main. Tetapi pengemis tua berjenggot panjang itu tidak bergerak. Tampaknya dia terus juga tertidur dengan nyenyaknya. Rupanya Lian Hoa Sian Lie jadi tambah gusar, dia telah mengambil sebutir batu. Ditimpukannya pada tubuh pengemis yang sedang tidur ini. Pukah batu tersebut telah membentur lengan si pengemis. Tetapi pengemis tersebut tetap saja tidak bergerak dari tempat duduknya, dia tetap berdiam diri dalam tidurnya yang nyenyak. Tentu aja Lian Hoa Sian Lie jadi tambah mengkal dan gusar. Dia mengawasi lebih jelas wajah pengemis itu, dia tidak mengenalnya. Maka diambilnya sebutir batu lainnya lagi, dia telah menimpuk lebih keras. Batu itu meluncur dengan pesat akan menghajar lengan pengemis itu. Tapi dikala batu itu meluncur cepat dan belum lagi mengenai sasarannya, maka batu tersebut telah melurup jatuh. Inilah suatu kejadian yang aneh bukan main, karena pengemis itu masih tertidur nyenyak, tetapi batu yang ditimpukan oleh Lian Hoa Sian Lie tidak bisa mengenai sasarannya. Namun bagi Lian Hoa Sian Lie hal tersebut bukanlah suatu kejadian yang aneh, karena dia segera mengetahui bahwa pengemis ini bukan sembelarangan pengemis, dia memiliki tenaga dalam yang tinggi, sehingga dia bisa memukul rubuh batu yang menyambar ke dirinya tanpa menggerakkan kedua tangannya atau anggota badannya, hanya melalui pori-pori kulit tubuhnya yang telah disalurkan tenaga dalam, membuat tubuhnya telah dilindungi oleh gumpalan tenaga dalamnya, sehingga batu itu juga tidak bisa mencapai pada sasarannya. Tetapi melihat ini bukannya dijeri, malah Lian Hoa Sian Lie tambah gusar. HMM, kau pura-pura tidur, tetapi sebenarnya kau adalah bangsat yang paling licik berseru Lian Hoa Sian Lie dengan gusar. Dan Lian Hoa Sian Lie bukan hanya membentak begitu saja, sebab dia telah membarangi dengan habisnya perkataannya itu, dia telah melancarkan serangan dengan mempergunakan telapak tangan kanannya. Dari telapak tangannya itu, telah meluncur keluar angin serangan yang keras bukan main. Pengemis tua yang sedang tertidur nyenyak itu memang sebenarnya tidak tidur. Dia hanya pura-pura tertidur nyenyak, padahal tadipun dia telah mengetahui dirinya ditimpuk oleh batu dan dengan mempergunakan tenaga dalamnya, dia telah merubuhkan batu yang luncur itu. Tetapi sekarang kenyataannya, Lian Hoa Sian Lie telah melancarkan serangan dengan mempergunakan telapak tangannya, yang mengandung tenaga iwekang yang bukan main besarnya. Pengemis tua ini juga tidak berani memandang remeh terhadap serangan ini. Kalau sampai dia berdiam diri saja, miscaya dia bisa terserang dan bisa juga dia akan terluka di dalam akibat gempuran itu. Maka dari itu, dengan cepat si pengemis telah melompat bangun, gerakannya gesit sekali, dia telah melompat ke samping kiri. Lian Hoa Sian Lie tengah bernafsu melancarkan serangan yaf dengan sendirinya dia jadi terkejut waktu sasarannya tahu-tahu telah lenyap dari pandangan matanya tetapi untuk menarik pulang serangannya jelas hal itu pun sudah tidak dapat. Tanpa ampun lagi batu yang tadi dipakai menyender oleh pengemis itu yang telah menggantikan si pengemis menjadi sasaran tangan Lian Hoa Sian Lie. Hebat sekali gempuran itu. Berak tampak batu gunung itu telah meluruk jatuh hancur berkeping-keping terhajar oleh telapak tangan Lian Hoa Sian Lie. Pengemis tua itu yang telah berdiri terpisah kurang lebih lima tombak itu telah tertawa bergelak-gelak. Empuk juga batu rupanya mengejek si pengemis tua tersebut. Mukalian Hoa Sian Lie jadi berubah merah padam biar bagaimana dia jadi murka bukan main. HMMM, baik. Baik serunya dengan suara murka. Sebutkanlah, siapa kau sebenarnya, mau apa kau mencari urusan denganku pengemis tua itu telah tertawa bergelak-gelak dengan suara mengejek. HMMM, mencari urusan dengan mutanyanya seperti juga terheran-heran bukankah aku yang sedang tidur dan berulang kali engkau yang telah mengganggu diriku sehingga tidurku jadi bantek mendengar perkataan pengemis tersebut. Lian Hoa Sian Lie berjingkrak murka. Pengemis licik. Bukankah tadi engkau yang tebuh melontarkan batu kepadaku? Menyerang dengan kera menggelap tidak berseru pengemis itu tegas. Aku tidak pernah menyerangmu secara menggelap. Oh pengemis rendah, kalau memang kau tidak mau mengakui perbuatanmu yang rendah itu untuk apa kau bentrok dengan diriku. Hahaha memang aku tidak mau bentrok dengan seorang nenek-nenek tua keriput yang sudah tidak mempunyai tenaga, salah-salah nanti kalau aku kekerasan mempergunakan tenaga, kau bisa berabe, kau bisa mampus. Dan setelah berkata begitu, si pengemis tua itu telah tertawa bergelak-gelak lagi. Tentu saja hal ini membuat Lian Hoa Sian Lie tambah murka bukan main, tubuhnya sampai kemetaran keras bukan main, mukanya sebentar berubah merah dan sebentar berubah pucat. Siapakah sebenarnya tegur Lian Hoa Sian Lie menindih kemarahan di hatinya, karena dia ingin mengetahui siapa sebenarnya pengemis ini? Sah Lian kihiap sahut si pengemis dengan suara yang nyaring dan mengandung ejakan. Mendengar perkataan si pengemis yang terakhir, Lian Hoa Sian Lie merasakan betapa dadanya seperti mau meledak, karena murka sekali, sampai membanting-banting kakinya dengan sikap yang geram. Arti dari sah Lian kihiap ialah pendekar pembunuh bunga teratai. Jelas itu bukan julukan si pengemis yang sebenarnya, dia hanya ingin mengejek Lian Hoa Sian Lie, sebab Lian Hoa Sian Lie memang bergelar bida dari bunga teratai. Bangsat kau teriak Lian Hoa Sian Lie dengan murka. Membarengi dengan suara bentakannya itu, tubuhnya juga telah mencelat melancarkan nerangan ke arah pengemis tua itu sabar. Sabar seru si pengemis dengan suara mengejek. Jangan cepat marah, nanti umurmu jadi pendek. Ejekan si pengemis menambah amarah Lian Hoa Sian Lie, sehingga dia melancarkan serangannya itu jauh lebih hebat lagi. Setiap pukulan yang dilancarkan oleh Lian Hoa Sian Lie mengincar bagian yang berbahaya dan juga mematikan sehingga merepotkan es pengemis tua itu. Tetapi tampaknya pengemis tua itu memang lihai sekali, sebab dia dapat bergerak dengan kecepatan yang bukan main. Dia berulang kali telah mengelakan dan melancarkan serangan pula kepada Lian Hoa Sian Lie, selain dia dapat mengelakan, juga pengemis tua ini dapat mendesak Lian Hoa Sian Lie sampai terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang Lian Hoa Sian Lie jadi terkejut bukan main, karena biar bagaimana dia adalah seorang pendekar wanita yang memiliki kepandayan tinggi. Jarang ada yang bisa menandingi kepandayannya, tetapi kali ini dengan hanya beberapa kali gebrakan saja, pengemis tua itu malah telah berhasil untuk mendesak dirinya mundur. Begitu rupa tentu saja hal tersebut membuat Lian Hoa Sian Lie penasaran bercampur gusar. Dengan penasaran pendekar wanita yang sudah lanjut usianya ini telah mengeluarkan suara teriakan yang melengking tinggi. Dia telah menerjang dan melancarkan serangannya kepada si pengemis lagi. Namun pengemis tua itu hanya tertawa mengejek dan dengan tenang telah menantikan tibanya serangan itu dengan sikap yang menantang. Kali ini Lian Hoa Sian Lie melancarkan serangannya tersebut dengan memergunakan kedua tangannya sekaligus. Hebat sekali! Si pengemis juga mengetahui bahwa Lian Hoa Sian Lie kali ini telah murka. Dan serangan yang dilancarkan oleh Lian Hoa Sian Lie kali ini bukan main hebatnya, setidak-tidaknya di dalam keadaan marah seperti itu, jelas Lian Hoa Sian Lie telah melancarkan serangan yang mengandung kekuatan tenaga Iwakang yang bukan main hebatnya. Tetapi pengemis tua itu tampaknya tidak juri sedikit pun juga. Dia malah telah menantikan tibanya serangan itu, dia telah mengawasi kedua tangan Lian Hoa Sian Lie yang tengah meluncur ke arah dirinya, menuju kepada dua sasaran di badannya. Ketika melihat serangan Lian Hoa Sian Lie hampir mengenai dirinya, hanya terpisah kurang lebih tiga dim lagi, si pengemis tua itu telah mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. Cepat bukan main, tahu-tahu kaki si pengemis telah menggeser ke samping kanan, lalu dengan disertai oleh suara bentakannya yang keras sekali, tahu-tahu dia telah menyepak ke arah lambong si nenek tua. Perbuatan yang dilakukan oleh si pengemis benar-benar berada di luar dugaan dan perhitungan dari Lian Hoa Sian Lie, mengejutkannya. Harus dimengerti, setiap orang kalau menerima serangan seperti yang dilancarkan oleh Lian Hoa Sian Lie, niscaya orang itu akan menangkisnya dengan mempergunakan kedua tangannya atau hanya satu tangan saja. Namun belum pernah ada yang menangkis dan membarengi menyerang dengan hanya mempergunakan sepakan kaki belaka. Hal inilah yang telah benar-benar mengejutkan sekali hati Lian Hoa Sian Lie, mau tak mau dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Cepat-cepat Lian Hoa Sian Lie menahan tenaga serangannya, dia juga telah cepat-cepat menggeser kedudukan kuda-kuda kedua kakinya, karena kalau dia tidak bergerak cepat, niscaya dirinya yang akan menjadi sasaran dari sepakan kaki pengemis tua itu. Hal ini bisa dimaklumi, karena biar bagaimana kaki memang lebih panjang kalau dibandingkan dengan panjangnya tangan. Untung saja Lian Hoa Sian Lie dapat bergerak cepat sehingga perutnya itu tidak menjadi tatakan dari sepakan kaki si pengemis. Tetapi kejadian ini bukannya membuat Lian Hoa Sian Lie jadi juri, malah dia jadi tambah murka. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, dengan tidak membuang-buang waktu lagi, dia telah merangsek maju lagi. Tetapi kali ini Lian Hoa Sian Lie bukannya melancarkan serangan tangan kosong. Dia telah menyadari bahwa si pengemis memiliki kepandayan yang bukan main hebatnya. Maka dari itu, waktu dah menyerang, tangannya juga dengan cepat telah mencabut pedangnya yang tergantung sejak tadi di pinggangnya. Pedang itu telah menyambar ke arah ulu hati si pengemis. Betapa hebatnya tikaman pedang yang dilancarkan oleh Lian Hoa Sian Lie. Tikaman itu bukannya sembarangan tikaman, karena tikaman pedang itu tergetar, sehingga walaupun arah dari mata pedang itu adalah dada dari si pengemis, tetapi di sembarang waktu bisa berubah menjurus ke arah lain. Pengemis tua itu juga tidak berani meremuhkannya, karena biar bagaimana dia tidak mau kalau sampai dirinya menghadapi kejadian yang tidak mengembirakan. Perlu diketahui bahwa serangan yang dilancarkan oleh Lian Hoa Sian Lie itu mengandung tenaga iwakang yang bukan main besarnya. Juga apa yang dilancarkan oleh Lian Hoa Sian Lie penuh perhitungan, disamping bahwa serangannya itu mengandung serangan yang sangat telengas sekali. Pengemis tua itu waktu melihat telengasnya serangan yang dilancarkan oleh Lian Hoa Sian Lie, jadi naik darah, dia jadi gusar juga. Benar-benar jahat tanganmu gumam pengemis itu dengan gusar. Coba kalau memang aku tidak mempunyai kepandayan yang berarti, bukankah aku akan menjadi korban keganasanmu ini dan membarengi dengan perkataannya itu, cepat sekali tangan kanan pengemis tua itu telah bergerak, dia bukannya untuk menangkis pedang dengan mempergunakan tangannya, karena kalau dia melakukan itu, niscaya tangannya akan buntung. Maka dari itu dia hanya menyentil pedang yang sedang meluncur ke arah dirinya itu. Teringgit tepat sekali sentilan tangan itu mengenai pedang tersebut, sehingga pedang itu terpental dan sampai terlepas dari cekalan telapak tangan Lian Hoa Sian Lie, karena telapak tangannya pedis sekali. Untuk sejenak Lian Hoa Sian Lie jadi berdiri menjublek. Tampaknya nenek tua ini terkejut bukan main, keringat dingin menitik keluar deari keningnya. HMM, sebetulnya kalau memang aku ingin membinasakan dirimu, sama mudahnya seperti aku membalik telapak tanganku ini. Pergilah menggelinding, tetapi robahlah sikapmu, watakmu yang buruk itu harus dibuang kata si pengemis. Sambil menghela nafas untuk menenangkan goncangan hatinya, Lian Hoa Sian Lie telah mengawasi si pengemis dengan penasaran. Siapakah sebenarnya tanyanya? Kau ingin mengetahui diriku ini untuk membalas dendam nantinya benar HMMM kau takut memberitahukan gelaranmu. Budimu yang besar ini tidak akan dilupakan oleh Lian Hoa Sian Lie, sampai kapanpun juga kalau kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Niscaya Lian Hoa Sian Lie ingin meminta petunjuk-petunjuk lagi mendengar perkataan Lian Hoa Sian Lie, pengemis tua itu telah tertawa tergelak-gelak dengan suara yang mengandung ejakan. Hahaha, benar-benar suatu kejadian yang lucu. Sudah tidak mempunyai kepandayan apa-apa, masih bermimpi nantinya mau membalas dendam padaku. Bukankah itu sangat menggelikan sekali? Baiklah agar kau nanti tak mampus penasaran, kau dengarlah baik-baik gelaranku adalah Hakai Ho Sim, pengemis baik hati, Wietuhang Kihosim Wietuhang mengulangi Lian Hoa Sian Lie dengan mengerutkan sepasang alisnya. Aku belum pernah mendengar namamu itu. Lian Hoa Sian Lie memang berkata dari hal yang sebenarnya, karena memang dia benar-benar belum pernah mendengar nama Kihosim Wietuhang. Sedangkan si pengemis yang mengakui dirinya bergelar Kihosim Wietuhang itu telah tertawa tergelak-gelak. Nah, kau sudah mendengar namaku, cepat kau menggelinding enyah sebelum aku merubah pikiranku lagi bentaknya. Dengan muka merah pada mengandung kemurkaan yang bukan main dan perasaan penasaran, Lian Hoa Sian Lie telah berkata, Baik, baik. Budi kebaikanmu ini tidak akan ku lupakan dan setelah berkata begini, Lian Hoa Sian Lie telah menjejakan kakinya, tubuhnya dengan cepat telah mencelat pergi. Si pengemis, Kihosim Wietuhang telah tertawa tergelak-gelak. Setelah melihat Lian Moa Sian Lie meninggalkan tempat tersebut, si pengemis kemudian menuju kebalik batu gunung itu. Di situ ternyata tampak sesosok tubuh tengah rebah tidak berkutik. Dia telah pergi kata si pengemis Kihosim Wietuhang, sambil menghampiri sosok tubuh itu. Terdengar sesosok tubuh itu mengeluarkan suara erangan perlahan dan bangun duduk. Hampir saja nyaris aku terbinasa di tangan iblis wanita itu kata orang tersebut, yang ternyata tidak lain dari Teng Siaw Bun. Kihosim Wietuhang telah tertawa. HMM, kau tidak perlu takut pada manusia seperti itu kata si pengemis, tampaknya dia memandang enteng pada Lian Ho Sian Lie. Tetapi, keadaanku saat ini tengah terutka cukup parah menjelaskan Teng Siaw Bun. Kalau tidak, aku akapun tidak perlu dijari berurusan dengan manusia seperti dia itu sebetulnya ada urusan besar bagaimana yang terjadi di antara kalian tanya si pengemis sambil mengawasi Teng Siaw Bun dengan sorot metu yang tajam sekali. Teng Siaw Bun menghela nafas. Dia menceritakan seluruh peristiwa yang telah dialaminya, sampai kuilnya yang telah hancur, musnah termakan api dan juga murid-muridnya yang telah terbunuh. Kejadian itu diceritakan oleh Teng Siaw Bun dengan cucuran air mata. Tampaknya Teng Siaw Bun berduka bukan main. Ternyata waktu tadi Teng Siaw Bun sedang berlari-lari dengan nafas yang memburu dan metu berkunang-kunang, sebab lukanya telah terbuka lagi dan darah mengalir keluar pula, telah bertemu dengan pengemis ini. Tadinya Teng Siaw Bun menduga bahwa dirinya pasti akan mati di tangan Lian Hoa Sian Lie. Apalagi tubuhnya telah lemas dan dia hampir tidak kuat berlari. Waktu lewat di tikungan batu itu, tahu-tahu tangannya telah dicekal oleh seseorang, dan menariknya ke samping, kebalik batu-batu itu. Tadinya Teng Siaw Bun menduga bahwa yang menariknya itu adalah musuh. Tetapi orang itu telah membisikinya, jangan berisik aku mau menolongmu kata orang itu. Maka dari itu, Teng Siaw Bun jadi berdiam diri saja. Dia telah diseret kebalik batu-batu gunung itu, sedangkan si pengemis telah pura-pura tidur di batu tersebut. Tidak lama kemudian Lian Hoa Sian Lie yang mengejar telah tiba. Dengan mempergunakan sebutir batu, pengemis Kho Sim Wiatu Hang telah menimpuknya. Selanjutnya kejadian yang seperti di atas, maka sampai Lian Hoa Sian Lie dapat diusir oleh Kho Sim Wiatu Hang. Setelah mendengar cerita Teng Siaw Bun, Kho Sim Wiatu Hang telah menghela nafas panjang, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu namanya sudah takdir, tidak bisa dihilangkan lagi kata si pengemis, tetapi kau tidak perlu menyesal, yang penting kau harus menyembuhkan dirimu benar, lalu melakukan pekerjaan besar. Pekerjaan besar tanya Teng Siaw Bun dengan heran. Pengemis itu mengangguk. Ya, urusan besar itu sangat penting sekali, karena urusan ini akan mempunyai hubungan serta sangkut laut dengan negara kita ini, sebab hal ini adalah rasa penasaran dari pengpos yang si siun. Pengpos yang si siun tanya Teng Siaw Bun seperti disengat kalap pengemis tua itu mengangguk. Benar. Kau juga disebabkan urusan ini telah menyebabkan kuilmu hancur dan murid-muridmu binasa sahut si pengemis. Bukankah begitu Teng Siaw Bun mengangguk? Benar. Bagaimana kau bisa mengetahuinya tanya Teng Siaw Bun heran? Pengemis tua itu tertawa tergelak-gelak. Tentu saja aku mengetahuinya, karena memang cucu dari pengpos yang si siun yang bernama si cinko telah menjadi muridmu bukan tegurnya. Kembali Teng Siaw Bun heran bercampur kagum, karena setidak-tidaknya dia kagum atas tajamnya pendengaran pengemis ini benar sahut Teng Siaw Bun. Memang cucu dari pengpos yang siya itu aku yang merawat dan mendidiknya HMMM, urusan sudah menjadi demikian besar, maka dari itu kita harus bekerja lebih hati-hati lagi kata pengemis itu. Siapakah namamu Teng Siaw Bun sambil mengawasi pengemis itu? Sudah ku katakan tadi kepada Lian Hoa Sian Lie, tentunya kau telah mendengar juga, yaitu K. Ho Sim Wiatu Hang sahut si pengemis. Dan untuk selanjutnya yang terpenting, kita harus pergi ke kota raja, untuk menyelidiki perihal pengpos yang si siun tetapi kenapa tanya Wiatu Hang waktu melihat Teng Siaw Bun ragu-ragu. Tetapi kita harus mencari dulu cinko, cucu dari pengpos yang si siun, karena waktu terjadi kekacauan, dua orang muridku telah menyelamatkannya, kau tidak usah menguatirkan diri mereka, loh yang kata si pengemis. Aku telah bertemu dengan mereka, dan katanya mau menuju ke kota raja benarkah itu tanya Teng Siaw Bun yang jadi girang bukan main. Pengemis itu mengangguk. Maka dari itu, Kila harus menuju ke kota raja untuk menyusul mereka menjelaskan pengemis itu. Dan aku pun telah menyarankan kepada mereka, selama dalam perjalanan ada baiknya mereka rennyamar sebagai pengemis saja bagus berseru Teng Siaw Bun dengan girang. Kalau begitu mari kita harus cepat-cepat menyusul mereka ke kota raja tetapi di samping itu, kau juga harus mengobati luka-lukamu itu agar nanti kau juga bisa melakukan sesuatu yang besar, menggempur Ban Hau Liu. Ketika itu, manusia Jahanam itu Teng Siaw Bun mengangguk dengan perasaan berterima kasih pada pengemis tua ini, yang juga termasuk tuan penolongnya. Mereka telah cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Mari kita menengok pada si Cinko yang telah dibawa dan diselamatkan oleh Sanhye Siansu dan Ing Tai Siansu. Kedua pendeta itu, Sanhye dan Ing Tai Siansu telah mengajak serta Cinko mereka telah menerobos dari pintu belakang kulil itu, yang terletak di dekat sebuah hutan. Dengan menerobos ke dalam hutan, mereka jadi terhindar dari pengepungan pasukan pemerintah. Dengan gugup dan agak panik, Sanhye Siansu dan Ing Tai Siansu telah menarik-narik si Cinko agar melakukan perjalanan dengan cepat. Menjelang malam hari, mereka telah sampai pada kaki gunung. Cinko juga samar-samar masih mendengar suara sorak sotai para tentara pasukan pengepung ini, juga di malam hari itu mereka melihat sinar merah, menunjukkan bahwa kulil mereka telah terbakar. Kasihan suhu. Orang tua itu harus menghadapi pasukan pengepung yang begitu banyak mengeluh Sanhye Siansu dengan suara yang berduka dan menghela nafas panjang-panjang. Ing Tai Siansu juga telah menghela nafas panjang. Lihatlah, api itu pasti berasal dari kulil kita yang telah dimusnahkan oleh orang-orang Jahanam itu, yang telah menghancurkan segala galanya Cinko hanya berdiam diri saja, dia telah mengawasi saja. Sanhye Siansu dan Ing Tai Siansu telah mengajak Cinko untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sebenarnya mereka masih belum mempunyai tujuan yang tetap, tetapi dengan tidak terduga mereka bertemu dengan pengemis Kei Ho Sim Wiatuhong. Pengemis ini ternyata datang ke tempat tersebut memang dalam perjalanan untuk menemui Cinko karena pengemis ini adalah orangnya Pengpo Siansia yang tengah menyamar sebagai pengemis. Nama sesungguhnya memang Wiatuhong, sedangkan gelarannya itu sekenanya saja waktu dia memberitahukan kepada Lian Hoa Sian Li. Tentu saja Lian Hoa Sian Li tidak pernah mendengarnya karena memang sesungguhnya Wiatuhong bukan seorang pengemis. Segera juga Wiatuhong menganjurkan mereka ke kota raja saja, sebab memang di sana sudah berkumpul kawan-kawan mereka. Juga Wiatuhong telah menganjurkan agar mereka menyamar sebagai seorang pengemis. Sedangkan Wiatuhong sendiri telah bermaksud untuk menyelidiki keadaan kulil itu. Dia ingin mendengar kabar mengenai diri Teng Xiaobun. Hal itu disetujui oleh San Hie Siansu dan Ing Tai Siansu, sebab memang mereka ingin sekali pengemis ini pergi menolong guru mereka. Itulah sebabnya Wiatuhong tidak melakukan perjalanan bersama-sama dengan Cinko dan yang lain-lainnya, melainkan dia telah menaiki gunung itu untuk memeriksa keadaan kulil Teng Xiaobun. Tetapi siapa tahu, dia malah telah dapat menolong Teng Xiaobun yang tengah dikejar-kejar oleh Lian Hoa Sian Li. Cinko bertiga telah melakukan perjalanan dengan cepat ke kota raja. Mereka telah memperoleh alamat tempat kawan-kawan mereka berkumpul dari Wiatuhong. Siang malam Cinko bertiga telah melakukan perjalanan. Mereka letih sekali, tetapi disebabkan waktu yang terlalu mendesak, mau tidak mau mereka harus melakukan perjalanan tanpa mengenal lelah. Makan dan tidur sudah tidak teratur lagi, malah mereka sengaja tidak membeli baju untuk bersalin, sehingga baju mereka dekil dan banyak yang robek, menyerupai pengemis sungguhan. 20 hari lamanya mereka melakukan perjalanan, dan menjelang malam yang ke-21-nya, mereka telah sampai di pinggiran kota raja itu. Namun, mereka tidak segera memasuki kota raja, Pak Hia, karena mereka ingin mengasuh dulu. Juga pintu kota telah tertutup rapat. Bisa saja San Hie Sian Su dan Ing Tai Sian Su mempergunakan ginkang mereka untuk melewai tembok itu, tetapi mereka tidak mau melakukannya, sebab bisa menimbulkan kecurigaan. Itulah sebabnya mereka ingin mengasuh menantikan sampai besok paginya. Mereka tidur di alam terbuka, dan keadaan mereka memang mirip sekali pengemis-pengemis kelaparan. Waktu menjelang fajar pintu kota telah dibuka dan ramai sekali orang yang keluar masuk pada pintu kota bagian selatan ini. Pertama-tama yang dilakukan oleh Cinko adalah mencari rumah makan, mereka membeli makanan, sedangkan San Hie dan Ing Tai Sian Su hanya memenantikan agak kejauhan, sambil membawa bungkus makanan itu, Cinko telah kembali pada Ing Tai Sian Su dan San Hie Sian Su. Mereka makan dan sarapan dengan lahapnya. Suheng kata Cinko pada San Hie Sian Su dikala mereka sedang makan. Apakah kita akan segera mencari alamat yang diberikan oleh Hie Sok-Sok San Hie Sian Su sambil mengunyah telah mengangguk? Tetapi belum lagi dalam menyahuti, tampak dari dalam kota telah melangkah keluar seorang Hwesyo berpakaian kumal terbuat dari bahan yang kasar, di tangannya memegang pentungan, sambil berjalan telah berteriak-teriak seperti Hwesyo gila, siapa yang mau tahu nasib, peruntungan dan jodoh? Pinceng dapat membuka kartu semua nasib yang akan dialami oleh siapapun juga perkataan ini diulangi terus-menerus dengan suara yang nyaring. Cinko jadi tertarik, dia menoleh kepada Ing Tai Sian Su. Ing Tai Su Heng, apakah benar perkataannya itu? Tanya si bocah. Ing Tai Sian Su menggelengkan kepalanya? Tidak. Dia hanya mencari uang untuk sesuap nasi katanya kemudian. Tetapi biarlah, Sute ingin coba-coba melihat nasib kata Cinko sambil tertawa. Anak nakal kata Ing Tai Sian Su sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tetapi Cinko tidak memperdulikan perkataan dari Ing Tai Sian Su. Dia telah memanggil, Tai Sian Su, coba kemari sebentar untuk melihat nasibku pendekta ini baru saja mau berteriak lagi, tiba-tiba mendengar dirinya dipanggil. Dia menoleh dan mengawasi tajam ke arah Cinko, dia melihat yang memanggil dirinya hanyalah seorang bocah cilik. Namun nyatanya Hwasio itu tidak menolaknya, walaupun dia telah melihatnya pakaian Cinko lebih mirip pengemis. Di hampirinya Cinko, tahu-tahu Hwasio ini telah merangkapkan serasang tangannya. Ada keperluan apakah Tai Kongcu, pemuda dari golongan bangsawan tanya Hwasio itu. Cinko jadi tercekat hatinya, tetapi dia dengan cepat dapat menguasai hatinya, karena dia telah tertawa, coba tolong Tai Sian Su melihat jalannya nasibku kata Cinko di antara tertawanya itu. Jangan Tai Sian Su melihat pakaian kami yang dekil dan kumal ini, tetapi kami sanggup membayar rongkos kuamian ini si Hwasio tertawa lebar, sikapnya sangat menghormat sekali. Tentu saja Tai Kongcu sanggup membayarnya. Malah seharusnya sekarang ini Pincheng bertiri terpisah 10 meter dari Tai Kongcu, tidak pantas berdiri di tempat yang sedekat ini. Kenapa? Karena Tai Kongcu seorang putra dari bangsawan besar yang berkuasa di daratan Tionggoan ini sahut si Hwasio. Hah! Bisa saja Tai Su sahut Cinko sambil tertawa. Tetapi hati si bocah kaget setengah mati atas perkataan si Hwasio. Si Hwasio berpakaian dekil itu telah tertawa lebar. Tidak perlu Tai Kongcu membantah, karena kau cuma saja, terserah di hati Kongcu sendiri yang mau mengakuinya atau tidak. Jangan dikatakan oleh mulut Tai Kongcu tetapi Tai Su, sebenarnya aku ini manusia yang sudah tidak ada harganya, lihatlah pakaian ku ini yang dekil dan kotor, hidup sebagai seorang pengemis kata Cinko. Si pendeta telah tertawa lagi. Tidak usah Tai Kongcu merendahkan diri begitu, kita tidak bisa dilihat dari luarnya saja, tetapi yang dilihat adalah keadaan diri kita yang sesungguhnya Cinko terkesima, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Pendeta itu telah mengawasi Cinko. Lama sekali, sampai akhirnya dia mengangguk-anggukan kepalanya. Kemalangan sedang mengikuti di belakang dirimu. Keluarga mu musnah disebabkan urusan yang pelik, dan juga kau merupakan seorang putra bangsawan besar yang berbudiluhur tetapi malang nasibnya. Oh benar-benar aneh hari ini, Pin Cheng bisa bertemu putra bangsawan yang tanda seru Cinko terkejut bukan main. Dia seorang cucu dari pengpos yang sia siun, dengan sendirinya ayah Cinko termasuk seorang putra bangsawan, dan dia juga cucunya adalah cucu seorang bangsawan. Betapa tepatnya perkataan pendeta itu. Juga beberapa saat yang lalu, kurang lebih satu bulan yang lalu, kau sudah mengalami kejadian yang hebat. Tetapi kau tidak perlu khawatir, Tai Kongcu, sebab nasib mujur juga tidak meninggalkan dirimu, dan akan selalu ikut pada dirimu. Benarkah? Tai Su tanya Cinko. Hwa Shio itu mengangguk. Benar sekarang ini aku sedang memenunyai urusan yang besar kata Cinko. Apakah akhirnya nanti aku dapat melakukan tugas itu dengan baik pendeta itu mengawasi wajah Cinko dalam-dalam, kemudian menggelengkan kepalanya? Tidak. Tidak berhasil. Hah Cinko jadi terkejut. Tidak bisa berhasil, karena Tai Kongcu terikat oleh seseorang kata Hwa Shio itu. Malah Ing Tai Sian Su dan San Hie Sian Su juga jadi mengeluarkan seruan tertahan. Mendenear suara seruan Ing Tai Sian Su dan San Hie Sian Su, si pendera telah menoleh kepada mereka, dia mengawasi wajah San Hie Sian Su dan Ing Tai Sian Su. Hai. Hai berseru pendeta itu terkejut setelah melihat wajah San Hie Sian Su dan Ing Tai Sian Su. Kalian satu aliran dengan Pincheng, kalian juga orang-orang yang mengambil jalan hucau kembali San Hie Sian Su dan TNG Tai Sian Su terkejut bukan main. Tetapi belum lagi mereka menyahuti, pendeta itu telah berdiri. Nah, Pincheng sudah melihat nasib kalian, tetapi Pincheng terikat oleh sumpah tidak boleh terlalu banyak bicara terhadap nasib orang. Si pendeta telah berdiri dan bermaksud akan meninggalkan tempat itu. Tunggu dulu Tai Sian Su panggil San Hie Sian Su yang masih mau menanyakan sesuatu. Tetapi pendeta itu telah ngeloyor pergi, dia tidak mengacuhkan lagi. San Hie Sian Su, Ing Tai Sian Su, Cinko jadi berdiri terkesima, mereka seperti terheran-heran bukan main atas kejadian ini. Betapa hebatnya pendeta itu yang bisa merbaca diri mereka. Cuma saja yang membuat mereka heran, siapa sebenarnya pendeta itu? Tadinya mereka menduga pendeta tersebut mencari uang dengan pekerjaan sebagai tukang ramal itu. Tetapi nyatanya pendeta tersebut tidak meminta bayaran. Maka dari itu, yang menjadi pemikiran San Hie Sian Su dan Ing Tai Sian Su, siapakah sebenarnya pendeta yang penuh diliputi rahasia tersebut? Tetapi mereka tidak mau terlalu dipusinkan oleh persoalan pendeta ini, mereka telah meneruskan makanan yang masih ada, di dalam waktu sekejap saja, mereka telah selesai bersantap. Untuk sementara waktu mereka beristirahat dulu, mengasuh. Selama itu tidak ada seorang pun yang berkata-kata mereka hanya berdiam diri saja, karena masing-masing telah tenggelam di alam pikiran masing-masing. Cinko sendiri tidak habis mengerti mengapa pendeta tukang ramal itu mengetahui siapa dirinya, walaupun dia telah berpakaian sebagai pengemis ini. Kejadian ini benar-benar telah membuatnya jadi terheran-heran dan takjub. Setelah mengasuh cukup lama, di saat mana matahari telah mulai naik tinggi, maka San Hie Siansu mengajak mereka untuk mencari alamat yang diberikan oleh si pengemis Wietuhong. Alamat yang diberikan Wietuhong adalah jalan Sam Chiyokhon, Lorong Cagak 3, yang terletak di pintu barat dari kota raja ini. Waktu mereka sampai di jalan itu, mereka melihatnya di pinggir kanan dari jalanan tersebut terdapat jalur sebuah sungai yang panjang, di pinggirannya tumbuh banyak sekali pohon yang ngeliu. Pemandangan di tempat ini indah dan sunyi tenang sekali. Bisa dimaklumi bahwa keadaan di kota raja selalu penuh kemegahan dan bangunan gedung yang bertingkat-tingkat. Tetapi biarpun begitu, rupanya tempat-tempat yang sejuk dan indah tidak dibiarkan begitu saja. San Hie Siansu sendiri sampai memujinya melihat tempat yang demikian indah dan bersih. Wietuhong memberikan alamat untuk mendatangi rumah Bok Syu Chai kata Ing Tai Siansu. Katanya pelajar si Bok tersebut tinggal di jalan ini saat itu kebetulan lewat seorang lelaki setengah bayar. Cinko cepat-cepat menghampiri orang itu, dia telah memberi hormat. Lepih, numpang tanya tegur Cinko sambil tersenyum ramah. Orang itu memandang ke arah Cinko, dia melihat pakaian si bocah yang menyerupai jembel. Maka dari itu, sepasang alisnya jadi mengkerut dalam-dalam. Apa yang ingin kau tanyakan, aku tidak mempunyai uang kecil untuk sedekah kata orang tersebut dengan suara yang ketus. Cinko mendongkol bukan main, tetapi dia mengabaikan diri, karena dia sendiri ingat akan keadaannya pada saat itu. Aku bukan mau meminta sumbangan atau sedekah kepadamu, Lepih, tetapi ingin menanyakan rumah seseorang kata Cinko cepat. Rumah siapa yang sedang kau cari boksyucai boksyucai ya HMMM orang itu mengerutkan sepasang alisnya tampaknya sedang berpikir. Tetapi lewat sejenak dia baru teringat. Kau jalan lurus terus sampai di dekat tikungan terdapat rumah yang pintunya dicat hijau. Itulah rumah boksyucai Cinko mengucapkan terima kasih. Tetapi orang itu tidak menyahuti dan telah cepat-cepat ngeloyor pergi, rupanya dia tidak mau terlalu lama diganggu oleh seorang bocah pengemis. Segera juga Cinko bertiga telah menuruti petunjuk orang itu. Benar saja, waktu mereka berjalan lurus di jalur jalan ini dan ketika mereka sampai di ujung jalan tersebut, di saat mereka sampai pada sebuah tikungan, benar saja tampak sebuah rumah yang pintunya berwarna hijau. Bentuk rumah itu cukup besar, di samping kiri kanan dan pintunya terdapat tumbuh pohon yang liu, yang daunnya bergerak-gerak lemas tertiup dipermainkan oleh hembusan angin. San Hie Siansu bertiga jadi agak bimbang, tetapi mengingat bahwa Wee Tuhang telah memberikan alamat yang benar, dan juga memang di jalan ini terdapat nama si pelajar si bok tersebut, dengan sendirinya mereka jadi akin bahwa Wee Tuhang memang benar-benar ingin menolong mereka. San Hie Siansu telah maju menghampiri pintu, dia telah mengetuknya. Beberapa kali dia mengetuk daun pintu itu, baru terdengar orang mengoceh mengomel panjang pendek. Tidak lama kemudian pintu tersebut telah terbuka lebar. Tampak keluar seorang lelaki bertubuh tegap, dari pakaiannya dapat diterka orang ini pasti pembantu rumah tersebut. Pembantu rumah tangga bok tersebut telah melihat bahwa yang mengetuk pintu rumahnya itu adalah seorang pengemis, dan di belakang San Hie Siansu masih terdapat dua orang pengemis lainnya, dia jadi memandang dengan wajah yang tidak sedap dilihat, malah sepasang alisnya telah terangkat. Mau apa kalian di pagi buta mengganggu ketenangan kami tegur pembantu rumah tangga itu? Hayo cepat pergi, hari ini loya kami tidak mengeluarkan sedekah untuk kalian San Hie Siansu sabar sekali, dia malah tersenyum mendengar perkataan si jongos. Kami bukan mau meminta derma kata San Hie Siansu. Tetapi kami ingin bertemu bok syu chai mau bertemu dengan bok syu chai teriak jongos itu gusar. Kalian anggap siapa bok syu chai itu sehingga kau berani berkata begitu? Benar-benar kurang ajar. Hayo cepat menggelinding tunggu dulu kata San Hie Siansu karena dia melihat jongos tersebut sudah mau menutup daun pintu itu lagi. Wajah si jongos jadi berubah merah padam, tampaknya dia gusar sekali. Apakah kalian mau merampok di siang hari, heh bentaknya. Sabar loh heng kata San Hie Siansu. Tolongkah sampaikan kepada majikanmu, bahwa Wetuhang telah meminta kami menghadap kemari tidak tahu. Masa bodoh teriak jongos tersebut dengan gusar. Hayo cepat kalian menggelinding enyah dari tempat ini, jangan kalian mengotori saja wajah San Hie Siansu jadi berubah sengit, apalagi dia melihatnya, betapa jonaos ini telah menutup daun pintu rumah itu. Dengan cepat San Hie Siansu telah mendorongkan tangan kanannya menolak daun pintu sambil lalu saja, acuh tak acuh. Plak pintu itu telah terbuka dan malah menghajar mukasi jongos. Si pelayan rumah keluarga bok ini telah menjerit-jerit dengan suara berisik. Oh, kalian mau merampok heh teriaknya? Tolong! Tolong! Ada rampok di siang hari R. Dia berteriak berulang kali. Berisik sekali, menyebabkan beberapa orang jongos lainnya telah berlari-lari keluar. Ada apa atau aben tak salah seorang jongos-jongos itu. Kau dipadi buta begini telah berteriak-teriak seperti babi yang dipotong ada rampok. Jembel-jembel busuk ini memaksa mau masuk guna merampok teriak jongos yang pertama itu, atau ah. Kawan-kawannya telah melibat San Hie bertiga. Wajah mereka segera berubah. HMM, mau apa kalian menganggu ketenangan tempat ini bentak salah seorang dari jongos-jongos tersebut dengan suara ugal-ugalanan dan asaran sekali. San Hie tersenyum. Kami ingin bertemu dengan Bok Syu Chai katanya sabar. Bertemu dengan majikan kami kata jongos-jongos itu dengan gusar. Hayo pergi. Apakah kalian anggap diri kalian ini wangi sehingga berani minta bertemu dengan majikan kami San Hie habis sabar. Kalian harap mau memberitahukan kedatangan kami ini kepada Bok Syu Chai kata San Hie masih menyabarkan hatinya tidak. Hayo cepat pergi sebelum kami siram dengan air mendidih muka San Hie Sian Su telah berubah lebih hebat. Habislah kesabarannya. Baiklah. Kalau memang kalian tidak mau melaporkan kedatangan kami ini kepada majikanmu biarlah kami yang masuk sendiri untuk menemuinya kurang ajar. Kalian rupanya benar-benar perampok. Heh. Hayo pergi dan jongos-jongos itu bersiap-siap untuk mendorong San Hie Sian Su agar pergi. Tetapi belum lagi jongos-jongos itu menggerakkan tangan mereka, malah San Hie Sian Su telah menggerakkan tangan kiri dan kanannya berbareng. Maka di pagi hari itu terdengar suara jeritan ketakutan dari jongos-jongos itu. Karena tubuh keenam orang jongos tersebut masing-masing telah terpental. Keras sekali tubuh jongos-jongos itu terbanting di atas tanah. San Hie Sian Su telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk menerobos masuk. Sedangkan jongos-jongos itu telah merangkak bangun dengan berteriak-teriak meminta tolong. Tetapi San Hie Sian Su dan ketiga kawannya tidak memperdulikannya. Mereka telah melangkah masuk terus. Di saat itulah, dari arah ruangan tengah telah keluar seseorang. Gerakan tubuhnya tampak mantap sekali. Orang itu adalah seorang lelaki berusia di antara 50 tahun. Dia memelihara kumis yang panjang. Ada apa ribut-ribut tegurnya waktu dia berjalan keluar. Ada rampok loya berseru beberapa orang jongos-jongosnya itu. Di saat itulah lelaki berkumis panjang itu telah melihat San Hie bertiga. Sepasang alisnya jadi mengkerut. Apa maksud kalian datang mengganggu ketenangan rumah ini tegurnya? San Hie cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Kami sebenarnya ingin bertemu dengan Bok Syu Chai jelas San Hie. Ada keperluan apa kalian mau menemu Bok Syu Chai tanya orang yang baru keluar dari ruangan tengah itu. Sambil bertanya begitu Matan Hie tidak hentinya mengawasi San Hie bertiga. Kami telah diberitahukan oleh seorang kawan, agar kami datang saja ke rumah Bok Syu Chai karena kawan kami itu akan datang menjemput kemari siapa. Kawanmu itu tegur orang berkumis panjang tersebut. Dia katanya bernama Wee Tuhang menjelaskan San Hie. Hah tampaknya lelaki berusia 50 tahun dengan kumis panjang itu jadi terkejut. Wee Tuhang yang telah memberikan alamat ini kepada kami, katanya kalau memang kami bermaksud untuk meminta perlindungan di kota raja ini, agar kami datang saja menghadap pada Bok Syu Chai. Tetapi siapa sangka, bukannya kami menerima sambutan yang baik, melainkan caci maki dari orang-orang itu sambil berkata begitu, San Hie Sian Su telah menunjuk ke arah jongos-jongos yang telah berdiri dengan sikap yang garang dan memandang benci ke arah San Hie Sian Su berempat. Orang berkumis panjang itu telah tersenyum, Wee Tuhang adalah sahabatku, dia ada jah seorang hohan yang hebat kata lelaki berkumis itu. Dan Hak Seng, murid, adalah Bok Syu Chai yang kalian sedangkan itu Hasan Hie Sian Su berempat jadi terkejut, cepat-cepat mereka memberi hormat. Maafkan atas kedatangan kami yang tidak sopan Bok Syu Chai kata Ing Tai Sian Su. Bok Syu Chai telah tertawa. Jangan sungkan. Mari. Mari. Silahkan masuk kata Bok Syu Chai. Malah seharusnya Hak Seng yang merasa malu, sebab kalian telah diperlakukan begitu kurang ajar oleh kacung-kacungku, jongos yang tengah berdiri terkesima itu jadi terkejut bukan main. Tadinya mereka berdiri dengan sorot metu yang garang tetapi melihat majikan mereka malah menerima tamu-tamunya itu, membuat mereka jadi berbalik ketakutan, karena mereka takut kalau-kalau nanti majikan mereka ini menjatuhkan hukuman terhadap diri mereka. San Hie bertiga sudah tidak sejie-sejie lagi, mereka sudah tidak sungkang-sungkan pula, sebab mereka berempat sudah lantas mengikuti situan rumah memasuki ruangan tengah. Di saat itulah, San Hie Siansu telah berkata lagi kepada Bok Syu Chai yang berjalan tidak berjauhan dengan dirinya, Bok Syu Chai, sebenarnya tempat ini sangat tenang sekali. Memang pandai Bok mencari tempat yang demikian nyaman akaha, si Chu terlalu memuji kata Bok Syu Chai. Malah tempat ini sebetulnya menyerupai sebuah gubuk yang buruk. Jangan terlalu merendah Bok Syu Chai kata San Hie Siansu. Oya, bagaimana keadaan Wiatu Hang tanya Bok Syu Chai sambil melirik ke arah San Hie Siansu? Baik-baik saja saat itu mereka telah sampai di kamar buku, Bok Syu Chai telah mempersilahkan tamu-tamunya ini untuk mengambil tempat duduk. Bok Syu Chai telah memanggil dua orang pelayannya, memerintahkan mempersiapkan minuman. Kemudian barulah Bok Syu Chai menanyakan kepada San Hie bertiga, sebenarnya mereka berkenalan dengan Wiatu Hang di mana. San Hie telah menceritakan seluruh peristiwa yang telah menimpa kuil mereka. Mendengar cerita San Hie, sepasang alis dari Bok Syu Chai telah mengkerut dalam-dalam. Benar-benar suatu kemalangan yang menyedihkan kata Bok Syu Chai sunbil menghela nafas, entah bagaimana nasib Teng Xiaobun Suhu kami sendiri belum mengetahuinya sahut Ing Thai Siansu. Tentu Ye Tuhang tidak lama lagi akan datang kemari, karena kalian telah dimintanya untuk datang terlebih dahulu kata Bok Syu Chai. Ing Thai dan San Hie Siansu mengiakan. Mereka segera bercakap-cakap panjang lebar menceritakan perihal mereka masing-masing ternyata Bok Syu Chai seorang yang ramah dan pandai bergaul. Hanya di dalam waktu yang singkat, San Hie Siansu dan Ing Thai Siansu telah menyukai diri pelajar tersebut nanti kalian akan diberikan kamar yang bersih oleh pelayan-pelayan rumah tangga ku kata Bok Syu Chai, kalian boleh tenang-tenang tinggal di sini, karena memang kalian bisa menganggap bahwa rumah ini adalah rumah kalian juga. Tidak usah sejie-sejie. San Hie Siansu dan yang lainnya telah mengucapkan terima kasih. Setelah bercakap-cakap sesaat lamanya lagi, Bok Syu Chai meminta mereka beristirahat dulu, karena menurut Bok Syu Chai, San Hie Siansu bertiga pasti telah dan ingin beristirahat. Juga Bok Syu Chai telah memerintahkan kepada jongosnya untuk mempersiapkan beberapa perangkat pakaian untuk ketiga orang tamunya ini. Kamar yang diberikan Bok Syu Chai kepada ketiga tamunya ini adalah kamar yang terletak di belakang gedung. Keadaan di sekitar tempat itu tenang dan nyaman sekali. San Hie Siansu bertiga merasa berterima kasih atas kebaikan Bok Syu Chai. Mereka dapat beristirahat dengan tenang di tempat itu. Sorenya Bok Syu Chai telah mengundang makan untuk mereka sambil bercakap-cakap, Bok Syu Chai banyak menanyakan perihal Wietu Hong. Tetapi San Hie Siansu menjelaskan bahwa mereka hanya secara kebetulan bertemu dengan Wietu Hong, di saat mereka tengah dikepung oleh pasukan tentara negeri. Bok Syu Chai juga banyak bercerita perihal kejadian-kejadian yang terdapat di dalam kota raja ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tadinya tidak diketahui oleh San Hie Siansu berempat, telah diceritakan oleh pelajar ini. San Hie Siansu bertiga telah mengasuh dan tinggal di rumah Bok Syu Chai selama lima hari. Tetapi selama itu, Wietu Hong belum juga muncul. Hal ini telah membuat Ing Tai Siansu bertiga jadi gelisah. Mereka jadi berkhawatir, karena mereka takut kalau-kalau guru mereka mengalami halangan, sebab Wietu Hong telah berjanji kalau dia dapat menolong guru Ing Tai Siansu bertiga, dia akan mengajaknya ke kota raja, ke rumahnya Bok Syu Chai ini. Tetapi ternyata sudah lewat lima hari sejak San Hie Siansu tinggal di rumah Bok Syu Chai, namun masih saja Wietu Hong belum juga datang. Hal ini membuat San Hie Siansu sering tidak dapat menahan diri dan bermaksud untuk pergi menyelidikinya kembali ke kuilnya. Namun Ing Tai Siansu yang selalu telah menahannya, karena menurut TNG Tai Siansu kalau sampai San Hie Siansu pergi, dan guru mereka datang, tentu urusan akan kacau kembali. Maka dari itu, San Hie Siansu akhirnya menuruti juga perkataan Ing Tai, dia telah menyabarkan diri untuk menantikan kedatangan Wietu Hong dan gurunya. Pada malam yang ke-6, di saat mana terang bulan, San Hie Siansu telah keluar berangin di pekarangan gedung Bok Syu Chai tersebut. Di saat itulah TRPI Kierolehnya, bahwa dia ingin pergi menyelidiki dan melihat-lihat keadaan kota raja ini. Maka dia telah menjumpai Ing Tai Siansu dan menceritakan maksudnya itu. Ing Tai Siansu sebetulnya tidak menyetujui maksud San Hie Siansu. Menurut Ing Tai Siansu, kepergian San Hie Siansu bisa membawa kesulitan bagi diri mereka, kalau saja pihak lawan mengetahui jejak mereka ini. Tetapi San Hie Siansu tetap berkeras dan ingin pergi menyerap-nyerapi keadaan kota raja. Maka akhirnya Ing Tai tidak bisa menghalangi maksud San Hie Siansu. Cinko memaksa mau ikut, tetapi telah ditolak oleh San Hie Siansu. Dengan mengajak Cinko, menurut San Hie Siansu hanya membawa kesulitan saja, tentu kalau terjadi sesuatu, dia tidak bisa bergerak lebih cepat dan leluasa. Alasan yang dikemukakan oleh San Hie Siansu diterima oleh Cinko tidak memaksa lebih lanjut. Maka dari itu, menjelang malam, San Hie Siansu telah keluar dari gedung Gok Syu Chai dengan melalui dinding pekarangan. Gerakan San Hie Siansu cepat dan gesit sekali, dia dapat bergerak dengan kecepatan yang bukan main, karena dia telah mempergunakan ginkangnya untuk berlari-lari di atas genting rumah penduduk. Walaupun hari sudah cukup malam, namun keadaan di kota raja ini masih juga cukup ramai. Malah masih banyak toko-toko yang belum tutup. San Hie Siansu akhirnya mengambil keputusan untuk mendatangi keluar masuk di rumah makan. Dia anggap di rumah makan dia bisa mencari berita yang lebih penting, karena umumnya orang-orang di rimba persilatan, senang berkumpul di rumah makan atau di rumah penginapan. Maka dari itu, waktu sampai di tempat yang sepi, San Hie Siansu telah melompat turun dari atas genting itu dengan gerakan yang ringan. Dengan menundukkan kepalanya dalam-dalam, San Hie Siansu telah berjalan dari lorong ke lorong, dia telah menggabungkan diri dengan orang-orang yang tengah sibuk mengurusi persoalan masing-masing. Tetapi biarpun dia berjalan dengan kepala yang tertunduk, perhatian San Hie Siansu dicurahkan kepada keadaan sekelilingnya. Tidak ada suatu apapun yang lolos dari matanya, dia memperhatikan dengan baik. Selama dia berjalan dari lorong ke lorong yang lainnya, San Hie Siansu telah melihat betapa di kota raja ini selain ramai juga banyak sekali orang-orang rimba persilatan yang berlalu lalang. Tampaknya kota raja ini memang merupakan pusat dari berkumpulnya dari orang-orang berbagai golongan. Sedang San Hie Siansu berjalan senaknya dengan memperhatikan segala jurusan tempat yang dilaluinya, pandangan matanya tertarik pada seseorang. Tidak jauh dari dirinya, kurang lebih belasan tombak, tampak si Hweshyo sinting tukang kuamia, tukang ramal itu, tengah berjalan sambil berteriak-teriak, siapa yang mau melihat peruntungan siapa yang mau melihat nasib cocok. Cocok. Pasti cocok. Siapa yang mau melihat peruntungan, rejeki, jodoh Hweshyo yang memakai jubah dekil itu masih terus juga berteriak-teriak dengan suara yang lantang. Dan selama itu tidak ada yang memanggilnya untuk melihat-lihat nasib. Hati San Hie Siansu jadi tergoncang, dia jadi ingin mengetahui siapa sebenarnya pendekta ini. Maka dari itu, diam-diam dia telah menguntit di belakang pendekta ini. Cuma saja, San Hie Siansu telah menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan tidak berani menguntit terlalu dekat, dia mengikutinya dari jarak yang jauh. Sedangkan si Hweshyo yang berjubah kemal telah berjalan sampai pada lorong yang sepi. Pendeta tukang remal ini sudah tidak berteriak-teriak lagi, melainkan langkah kakinya yang tadinya begitu perlahan telah berubah menjadi cepat, setengah berlari, membuat San Hie Siansu mau tak mau harus cepat-cepat menguntit lebih dekat. Pendeta itu sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dikuntit, dia telah berlari-lari terus dengan cepat. Gerakan si Hweshyo yang tampaknya seperti pendeta sinting itu, gesit sekali. Apalagi setelah dia sampai pada jalan yang sepi. Tubuh pendeta itu seperti juga terapung-apung di tengah udara. San Hie Siansu jadi tambah heran, karena dia melihat bahwa Hweshyo itu memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Maka dari itu, dia telah menguntit terus. Sedangkan pendeta itu telah berlari-lari menuju ke arah utara. Beberapa jalan telah dilaluinya, dia berulang kali menikung ke kiri dan ke kanan seperti juga sedang tergesa-gesa untuk mencapai suatu tempat. San Hie Siansu mengikuti terus, dan dia melihat pendeta itu akhirnya sampai di pintu kota sebelah utara. Keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali. Setelah memandang sekelilingnya, pendeta ini menjejakan kakinya. Tubuhnya melambung tinggi sekali, tahu dia telah hinggap di atas dinding pintu kota yang cukup tinggi, kurang lebih empat tombak. Melihat ini, kembali hati San Hie Siansu jadi tercekat, dia kaget sekali. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa pendeta itu memiliki ginkang yang tinggi sekali, karena dinding pintu kota yang tinggi itu telah dapat dilompatinya dengan mudah. Waktu melihat pendeta itu telah melompat turun di sebelah luar, San Hie Siansu tidak berani berlaku ayal. Cepat-cepat dia telah memburunya ke dekat dinding pintu kota. Dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat ringan sekali. Tetapi waktu kedua kaki San Hie Siansu hinggap di atas dinding itu dan memandang sekeliling tempat tersebut di luar perbentengan, ternyata bayangan si Hweshyo berjubah dekil tukang kuamia itu sudah tidak ada lagi. Tentu saja San Hie Siansu jadi terkejut biar bagaimana tingginya ginkang Hweshyo itu, tidak mungkin hanya dalam waktu yang begitu singkat bisa menghilang begitu saja. Apalagi keadaan di luar perbentengan di pintu kota ini adalah lapangan yang luas, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saking penasaran, San Hie Siansu telah melompat turun. Cuma saja yang membingungkan benar bagi dia adalah jurusan kemana harus dikejarnya pendeta itu. Sedang San Hie Siansu kebingungan, tiba-tiba bahunya telah ditepuk seseorang. Apa yang sedang kau cari tegur seseorang? Hati San Hie Siansu mencelos dia membalikan tubuhnya secepat kilat. Tetapi San Hie Siansu tidak melihat seorang manusia pun juga. Keadaan sepi sekali. Namun tadi jelas dia merasakan bahunya ditepuk seseorang dan mendengar suara orang menegurnya. Tidak mungkin kalau manusia dapat bergerak begitu cepat, hanya sekejap matlah telah menghilang lagi. Belum lagi San Hie Siansu lanyap perasa kagetnya itu, bahunya telah ditepuk seseorang lagi. Aku di sini tanpa menanti habisnya perkataan orang itu, San Hie Siansu telah menoleh ke belakang. Tetapi tetap saja di belakangnya sunyi dan tidak terlihat seorang manusia pun juga. Dengan sendirinya tubuh San Hie Siansu jadi tergetar, jantungnya berdebar keras, apakah yang menegur diriku itu hantu San Hie Siansu dengan perasaan ngeri. Sepasang mati San Hie Siansu jadi terpentang lebar-lebar, mengawasi dengan penuh kebimbangan ke sekitar dirinya. Jantungnya berdegup cepat sekali telapak tangannya dingin, keadaan di sekitar tempat itu jadi dirasakan tambah menyeramkan saja. Tanpa terasa lagi, bulu kuduk San Hie Siansu telah meremang berdiri. Biar bagaimana tabahnya pendak ini, tetapi menghadapi kejadian serupa tersebut, mau tak mau dia jadi ketakutan sekali. Sedang San Hie Siansu berdiri terkesima di tempatnya, dia merasa kaen sambaran angin di bahunya lagi. Sebagai seorang yang mengerti ilmu siat, malah telah memperoleh kesempurnaan dengan sendirinya San Hie Siansu mengetahui bahwa angin yang bagaimana halus pun di bahunya itu adalah angin tepukan dari setan yang tengah mengganggunya. Cepat dia membarengi dengan memutar tubuhnya tetap berdiri di tempatmu terdengar suara orang membentak. Dibarengi dengan suara bentakan itu, belum lagi San Hie Siansu tahu apa-apa, maka mukanya telah kena ditempeleng keras sekali. Plak! Plokok sehingga metu San Hie Siansu jadi nanar. Tetapi di hadapannya dia tidak melihat ada seorang manusia pun juga. Hal ini membuat hatinya jadi mencelos. Kuat sekali dugaannya bahwa yang sedang mempermainkan dirinya ini adalah hantu penasaran. Maka dari itu, tanpa membuang-buang waktu lagi, tanpa menoleh lagi, San Hie Siansu sudah menghampiri dinding perbentengan itu. Dia menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat ke atas dinding itu. Namun belum lagi kedua kakinya hingga di atas dinding perbentengan itu, maka terasa bahunya telah ditepuk keras oleh seseorang, tubuhnya telah meluncur turun dan terbanting keras di atas tanah. Dengan penasaran San Hie Siansu mengawasi sekitar tempat itu. Tetapi tetap saja dia tidak berhasil melihat seorang manusia pun juga. San Hie Siansu jadi menggidik. Tadinya dah merupakan seorang yang tabah dan tidak pernah percaya adanya hantu. Setiap kali saudara seperguruannya menceritakan perihal hantu, maka San Hie Siansu malah menertawainya, dan mengejek bahwa saudara seperguruannya itu seorang yang pengecut. Namun sekarang, dikala dia mengalami sendiri kejadian yang aneh ini, mau tidak mau hatinya jadi kecil dan nyalinya ciut. Dia jadi ketakutan sekali, dia membayangkan betapa kalau sampai lehernya dicekik hantu penasaran itu, bukankah dia tidak bisa memberikan perlawanan, karena hantu itu tidak bisa dilihat oleh mata. Sedang San Hie Siansu menggidik ketakutan begitu, dan dikala dia tengah berusaha berdiri dengan pinggul yang sakit bukan main maka telah didengarnya suara hantu itu berkala lagi, mau apa kau berkeliaran di tempat ini bentak si hantu. Tubuh San Hie Siansu jadi gemetaran, mulutnya komat kamit, berulang kali dan menyebut kebesaran Seng Budha. Aku-aku kesasar sahut San Hie Siansu akhirnya berdusta. Bohong sungguh, aku tersesat jalan bohong sungguh HMM, tahukah engkau dengan beraninya engkau membohongi diriku, berarti kau mencari kematian untuk dirimu sendiri tetapi aku benar-benar tersesat jalan, sehingga sampai di sini HMM, kau masih lidah mau menceritakan yang sesungguhnya bentak hantu itu, tahukah engkau bahwa hantu bisa melibat dan membaca isi hati seseorang. Hayo wakui apa yang kau pikirkan di dalam hatimu diam-diam San Hie Siansu jadi menggidik ngeri, karena biar bagaimana diajari sekali berurusan dengan hantu penasaran ini. Baiklah, aku mengaku bersalah. Sebetulnya aku tengah mengikuti seseorang yang mencurigakan kata San Hie Siansu akhirnya. Siapa orang yang kau ikuti itu tegur si hantu lagi entah siapa namanya, dia seorang pendeta tukang ramal yang memakai jubah dekil menyauti San Hie Siansu lagi. Akukah yang kau maksudkan tegur si hantu lagi? Hah coba kau balikan tubuhmu San Hie Siansu seperti terkena sihir, dia telah memutar tubuhnya dengan hati tergoncang. Waktu dia melihat apa yang ada di belakangnya, hampir dia menjerit kaget. Ternyata di belakangnya, entah sejak kapan telah berdiri seseorang. Dan yang benar-benar membuatnya jadi lebih lerekejut lagi, orang itu tidak lain dari si hwasyo berjubah dekil yang sedang dikuntitnya. Akukah yang sedang kau kuntit tegur si hwasyo sinting itu? San Hie Siansu mengangguk ragu-ragu. B benar katanya kemudian dengan suara yang terguguh. HMMM apa maksudmu mengikuti diriku bentak si hwasyo? Aku-aku hanya ingin mengetahui siapa sebenarnya Taisu, sebab-sebab Taisu sudah mementangi nasib dengan tepat sekali itu hanya alasan belaka bentak si hwasyo sinting itu. Tetapi memang sebenarnya begitu Taisu kata San Hie Siansu agak gugup. HMMM jadi kau tidak mempunyai maksud lainnya San Hie menggelengkan kepalanya. Tidak sahutnya. Hahaha tiba-tiba si hwasyo telah tertawa tergelak-gelak. Kenapa Taisu tanya San Hie Siansu yang mulai lenyap perasa takutnya? Aku jadi geli kalau teringat tadi kau menyangka aku adalah hantu penasaran kata si hwasyo berpakaian dekil itu. Bagaimana Taisu bisa melakukan semua itu tanya San Hie? Aku mengandalkan ginkangku, sehingga aku selalu berada di belakangmu. Maka dari itu, biarpun kau memutar tubuhmu, selalu aku tetap berada di belakangmu, bagaimana kau bisa melihat diriku dijelaskan begitu? San Hie Siansu baru mengerti. Cuma saja, diam-diam dia jadi kagum sekali terhadap ginkang hwasyo ini. Karena dengan apa yang dilakukannya itu, menunjukkan kesempurnaan ginkang pendeta itu. Luar biasa ginkang Taisu memuji San Hie Siansu tanpa diinginkannya. Biasa saja sahut si pendeta. Oh ya, kau telah datang jauh ke kota raja untuk keperluan urusan yang besar, bukan tanya si pendeta kemudian. San Hie Siansu ragu-ragu. Katakan saja terus terang desaksi pendeta berpakaian kumal itu. Akhirnya San Hie Siansu mengangguk juga. Benar katanya. Urusan apa maafkan Taisu, aku mempunyai kesulitan untuk menjelaskannya tetapi tentunya kau tidak keberatan kalau memberitahukan kepada ku maafkan, tidak bisa urusan itu dibicarakan sekarang. Tetapi tanpa kau katakan, aku juga sudah mengetahuinya muka San Hie Siansu berubah hebat. B, benarkah itu, Taisu HMM, untuk apa aku mendusaimu urusan itu? Oh, apa yang Taisu ketahui mengenai urusan itu tentu saja urusan dirimu bertiga sahut si pendeta. Urusanku bertiga ya, yang terpenting di antara kalian, bukannya dirimu dan tua bangka yang seorangnya lagi, tetapi adalah bocah cilik yang berada bersama dengan kalian. Tidak ada urusan apakah pada diri Sute kami itu tanya San Hie Siansu. Dia orang besar, keturunan bangsawan sahut pendeta tersebut. Bukankah Taisu juga telah mengatakan hal itu waktu kami meminta kau kuamiakan nasib kami? Tanya San Hie Siansu, dia menduga mungkin juga Hwasio ini bermaksud memancing dirinya. Pendeta itu tertawa. Benar. Aku hanya mengatakan pada saat itu bahwa dia adalah turunan bangsawan, tidak lebih dari itu. Kalau memang kau mau merahasiakan keteranganku dan bersumpah tidak akan menceritakan kepada siapapun juga termasuk kawanmu yang seorang itu, mau aku menjelaskannya mengenai diri bocah itu San Hie ragu-ragu. Tetapi setelah berdiam sejenak, dia mengangguk. Baiklah Taisu, aku bersumpah tidak akan mengatakan apa yang Taisu telah katakan hari ini bagus. Bocah itu adalah keturunan pengpus yang Siesiun, yang saat ini tengah tertangkap. Hah seperti disambar petir saja layaknya San Hie Siansu waktu mendengar berita itu. Kau tidak percaya memang-memang si Cinko Sute adalah cucu dari pengpus yang Siesiun itulah sebabnya kami harus menyelamatkan jiwa Cinko Sute, HMMM, mataku selalu dapat menembus isi hati orang kata si pendeta. Kau lihat saja nanti. Tetapi ingat biarpun terhadap anak itu, kau tidak boleh menceritakan apa yang telah kau dengar itu. San Hie Siansu telah mengangguk dengan lesu, pikirannya ruat sekali. Ada hal yang benar-benar tidak pernah terpikir olehnya, yang tidak pernah diduga sebelumnya bahwa Seng Kim ternyata putera musuh besar mereka, yaitu Ban Hang Liu. Kenyataan seperti inilah yang hampir tidak bisa diterima dalam akal sehat San Hie Siansu. Bayangkan saja, sebagai anak dari Ban Hang Liu, yang saat ini memiliki kekuasaan sangat besar, tidak nantinya Seng Kim mau hidup menderita. Tetapi kenyataannya malah Seng Kim telah mau hidup dalam alam yang menderita. Si Hwasyo tua itu telah tertawa tawar, ingat akan janjimu, apa yang telah kukatakan itu tidak bolehkah simpan di dalam hati, kau juga tidak boleh membicarakan hal itu kepada siapapun juga, karena nasib seseorang tidak bisa ditolak San Hie Siansu mengiakan. Tetapi Tai Su katanya dengan sikap yang dia ragu-ragu. Apalagi tanya pendeta itu dengan suara yang tawar ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kata San Hie Siansu. Soal apa soal guruku kau ingin menanyakan apakah gurumu itu dalam keadaan selamat? Bukan benar Tai Su Hwasyo Iua berdiam sejenak, tetapi kemudian menyahuti, gurumu sedang dalam keadaan terluka, tetapi jiwanya telah ditolong oleh seseorang kata Hwasyo Dekil itu. Oh syukurlah serusan Hie Siansu yang jadi girang bukan main mendengar bahwa gurunya telah ada yang selamatkan. Nah sekarang pergilah kau kembali ke tempatnya Bok Syu Chai kata si pendeta lagi. Nanti kawan-kawanmu itu berkulatir atas dirimu siapakah Tai Su kalau memang kau ingin mengelabui siapa diriku sebenarnya, besok malam kentongan kedua kau boleh datang kemari lagi. Kita bisa bercakap-cakap San Hie Siansu tidak berani terlalu mendesak, dia telah merangkapkan sepasang tangannya untuk memberi hormat, dan kemudian menjejakan kakinya. Tubuhnya mencelat melewati dinding perbentangan itu. Sedangkan si Hwasyo yang berpakaian kumal itu, telah tertawa tergelak-gelak. Tampaknya pandetat tersebut girang sekali. San Hie Siansu biarpun telah melompati dinding perbentangan kota raja, tetap saja samar-samar bisa menangkap suara tertawa itu. Tetapi saat itu San Hie sudah tidak mau terlalu dilibat oleh Hwasyo tersebut. Maka dari itu, San Hie Siansu telah berlari-lari akan pulang ke gedungnya Bok Syu Chai. Dengan mempergunakan ginkangnya, San Hie Siansu telah berlari-lari di atas genting rumah penduduk. Keadaan di dalam kota raja ini telah mulai sepi dan keramaian berkurang, disebabkan hari telah semakin larut saja. Dengan cepat San Hie Siansu telah tiba di muka gedung Bok Syu Chai. Dia telah menceritakan segala apa yang dialaminya itu kepada kawan-kawannya. Ing Tai Siansu jadi heran bukan main mendengar cerita saudara seperguruannya tersebut. Mengapa kau tidak menanyakan namanya tanya Ing Tai Siansu? Justru dia tidak mau memberitahukannya kata San Hie Siansu. Katanya kalau memang aku mau mengetahui siapa dia sebenarnya, besok malam kentongan kedua aku boleh datang di tempat yang tadi Ing Tai Siansu heran bukan main, begitu pula Chinko. Tetapi bocah ini, tidak berani ikut bicara. Mengenai kata-kata si Hweshyo yang menceritakan siapa Chinko tidak diberitahukan San Hie Siansu kepada kawan-kawannya ini. Urusan itu ditutupnya rapat, karena memang San Hie Siansu ingin memperhatikan dulu apakah perkataan Hweshyo itu mengenai Chinko benar adanya. Disebabkan itulah, maka akhirnya San Hie Siansu telah memutuskan untuk tidak menceritakan perihal tersebut, karena dia takut kalau-kalau nanti membawa akibat tidak baik bagi dirinya, terutama kawan-kawannya. Malam hari itu telah lewat, sudah menjelang fajar. Tetapi disebabkan semalam mereka tidur terlambat, mereka jadi bangun kesiangan. Sedang Chinko menyalin pakaian, San Hie Siansu telah menarik lengan Ing Tai Siansu. Kita harus hati-hati, banyak sekali orang yang tengah memperhatikan kita kata San Hie Siansu. Ing Tai Siansu mengangguk. Setelah Chinko selesai salin pakaian mereka, Ing Tai Siansu mengajak mereka untuk bersantap pagi. Bok Syu Chai pagi itu telah datang ke kamar tersebut, untuk melihat-lihat, apakah jongosnya ada yang melakukan kesalahan. Setelah melihat segalanya teratur, Bok Syu Chai jadi girang. Namun dasarnya seorang kutubuku, dengan sendirinya dia sangat sopan sekali. Benar-benar San Hie Siansu dan Ing Tai Siansu menyukai pelajar ini. Sepergenya pelajar Bok Syu Chai tersebut, maka San Hie Siansu telah bercakap-cakap lagi. Tampaknya mereka girang sekali. Namun sebenarnya di dalam pikiran Chinko, San Hie Siansu dan Ing Tai Siansu mempunyai jalan pikiran masing-masing yang berbeda-beda. Sampai saat itu, guru mereka masih juga belum datang. Begitu juga Wee Tuhong, masih belum muncul di rumah Bok Syu Chai. Malam telah tiba lagi dengan cepat. San Hie Siansu telah bersiap-siap untuk berangkat lagi. Ing Tai Siansu berpesan agar San Hie Siansu berhati-hati karena di kota raja ini terdapat banyak sekali kejadian yang tidak terduga. Pada wajahnya kita melihat seseorang yang baik dan ramah, belum tentu hatinya jujur dan bersih pesan Ing Tai Siansu. San Hie Siansu mengiakan dan dia telah pamitan untuk pergi menemui si Wee Sio yang penuh rahasia itu. Kali ini Chinko memaksa ingin ikut serta. Tetapi tetap telah ditolak oleh San Hie Siansu. Nanti segalanya akan ku cerirakan yang sejelas-jelasnya kata San Hie Siansu. Maka dari itu, Chinko biarpun merasa tidak senang atas penuhakan kakak seperguruannya itu, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. San Hie Siansu dengan cepat telah meninggalkan rumah Bok Xiu Chai. Dia telah menuju ke pintu kota yang kemarin di mana dia bertemu dengan si Wee Sio berbaju dekil dan tukang ramal itu. Saat itu sudah mendekati Kentongau kedua, dan keadaan di sekitar tempat di mana terdapat pintu kota, telah sepi sekali. Dengan tenang dan tanpa takut-takut seperti kemarin, San Hie Siansu telah menjejakan kakinya. Tubuhnya telah mencelat cepat sekali, melewati dinding perbentangan itu. Waktu berada di luar kota, dia melihat keadaan sepi sekali. Si Wee Sio yang berjanji akan bertemu dengannya tidak tampak. Rupanya Wee Sio itu belum datang. Sedang San Hie Siansu berdiri begitu mengawasi sekitar tempat tersebut, maka tahu-tahu bahunya dirasakan telah ditepuk seseorang. Cepat-cepat San Hie menoleh dengan terkejut. Tidak terlihat seorang manusia pun juga. Tetapi San Hie Siansu tidak sekaget kemarin, karena dia sudah dapat menerkanya, bahwa yang menepuk bahunya itu pasti si Wee Sio yang berjanji akan bertemu dengan dirinya di tempat ini. Tai Su jangan menggodaku lagi kata San Hie Siansu. Hahaha terdengar suara tertawa si Wee Sio tukang ramal itu. Maka tampak dia telah melompat keluar dari belakang San Hie Siansu. Tampaknya kau penasaran dan ingin mengetahui juga siapa diriku sebenarnya kata si pendeta. Ia mengangguk San Hie. HMMM, sekarang kau ikut aku, akan ku perkenalkan dengan dua orang kawanku yang lainnya kata si Wee Sio sambil tersenyum. San Hie ragu-ragu. Kau jerik untuk turut dengan ku tanya si Wee Sio yang telah melihat keragu-raguan San Hie Siansu. Saat itu juga San Hie Siansu telah mengambil keputusan. Dia telah mengangguk. Baiklah Tai Su, aku turut dengan kau kata San Hie Siansu. Si Wee Sio jadi girang. Bagus. Mari katanya sambil mencelat berlari-lari pesat sekali. Si Wee Sio telah mengajak San Hie Siansu memasuki kota lagi. Saat itu keadaan di dalam kota itu mulai sepi dan juga mereka mengambil jalan di atas genting rumah penduduk dengan sendirinya mereka tidak menarik perhatian orang. Apalagi selain ginkang San Hie Sianie memang tinggi, juga ginkang si Wee Sio yang aneh itu luar biasa sekali. Kedua orang ini melompat dari genting rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Akhirnya si Wee Sio berjubah dekil itu telah mengajak San Hie Siansu di sebuah rumah penginapan. Si Wee Sio tukang ramal ini telah menghampiri sebuah jendela, mengetuknya perlahan. Aku telah kembali ada seorang sahabat yang ingin bertemu katanya dengan suara perlahan. Jendela itu telah dibuka dari dalam. Ternyata di dalam kamar itu telah terdapat dua orang yang berusia lanjut. Begitu melihat kedua orang ini, San Hie Siansu segera mengetahuinya bahwa mereka adalah dua orang jago tua yang tentunya memiliki kepandayan yang tinggi, sebab sorot meti mereka yang tajam. Segera juga si Wee Sio tukang ramal itu telah memperkenalkan kedua kawannya kepada San Hie Siansu. Salah seorang dari kedua kawan si Wee Sio buntung kedua kakinya. Ternyata kedua orang itu tidak lain dari si Buntung dan Tang Lan Hoa. Serta si Wee Sio aneh itu tidak lain dari Ming Singsiansu, yang telah menyamar sebagai tukang ramal untuk menyelidiki keadaan di kota raja ini. Rupanya Ming Singsiansu bertiga dengan Tang Lan Hoa dan si Buntung telah berdiam agak lama di kota raja, selama itu mereka tidak pernah berhasil memperoleh berita yang penting. Secara kebetulan hari itu Ming Singsiansu melihat San Hie Siansu bertiga, maka dia telah sengaja membuat ramalan yang diterkat-terkanya, dia sendiri dengan melihat ketiga orang itu, San Hie dan yang lainnya, dia segera mengetahui bahwa mereka bukanlah pengemis yang sebenarnya. Juga melihat Cinko, dia segera dapat mengenalinya, karena ciri-ciri Cinko telah disebar luaskan oleh pemerintah, untuk dicari atau ditangkap mati atau hidup. Malam itulah sengaja Ming Singsiansu telah memancing San Hie Siansu. San Hie Siansu sendiri waktu mengetahui bahwa ketiga orang itu adalah Ming Singsiansu, Si Buntung dan Tang Lan Hoa, tiga orang tokoh rimba persilatan yang terkenal sekali, jadi kaget bukan main. Cepat-cepat dia telah merubah panggilannya menjadi Lociampua, panggilan menghormat untuk orang yang tingkatannya lebih tinggi. Juga tanpa ragu-ragu lagi San Hie Siansu telah menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya. Tang Lan Hoa telah mengebrak meja. Memang orang Siban itu keterlaluan sekali, dia menginginkan para hohan di dalam rimba persilatan mati semuanya tenang. Tenang kata Ming Singsiansu sambil tertawa lebar. Kalian sebenarnya boleh bersyukur bahwa kalian telah dapat bertemu satu dengan yang lainnya. Bukankah dengan demikian kita telah memperoleh bantuan tenaga yang sama setujuan Tang Lan Hoa telah mengangguk dan si Buntung sendiri membenarkan. Menjelang fajar mereka baru berpisah setelah berunding semalaman suntuk. San Hie Siansu cepat-cepat kembali ke rumah Bok Syu Chai untuk memberitahukan perihal bertemunya di adegan Tang Lan Hoa bertiga. Cuma saja waktu mau meninggalkan rumah penginapan itu, Ming Singsiansu telah memesan berulang kali dan wanti-wanti bahwa San Hie Siansu harus pura-pura tidak mengetahui bahwa Seng Kim adalah putra Ban Hang Liu. San Hie Siansu telah memberikan janjinya, dia tetap akan memegang rapat rahasia itu. Ketika dia telah kembali ke rumah Bok Syu Chai, San Hie Siansu telah menceritakan segalanya kepada Ing Tai Siansu. Tentu saja Ing Tai Siansu jadi girang bukan main mendengar kabar girang ini. Bagaimana kalau ketiga lociampu itu kita ajak tinggal bersama di sini? Kita harus meminta izin dulu dari Bok Syu Chai kata San Hie Siansu yang telah mengemukakan pendapatnya. Ing Tai Siansu menyetujuinya, mereka segera keesokan paginya telah mien emui Bok Syu Chai, menceritakan bahwa di kota raja telah datang tiga orang sahabat mereka, dan ingin mien gajaknya tinggal bersama-sama menumpang di gedungnya Bok Syu Chai. Bok Syu Chai tidak keberatan. Maka dari itu, siang itu juga San Hie Siansu telah pergi menghubungi Tang Lan Hoa bertiga, dia telah mengajak ketiga jago tua tersebut untuk bergabung. Tentu saja Tang Lan Hoa bertiga jadi girang sekali dan memenuhi ajakan itu. Begitulah, mereka telah bergabung.